Halo siapa, apa kabarnya? Ketemu lagi sama gue, Om Black, EFT Angler. Kali ini udah pasti gue akan ada informasi, salah satu informasi andalan kita sih di EFT Angler yaitu... Grab call, grab call, grab a kolam! Oke sob, gue udah berada di kolam pemancingan dan udah pasti ini di daerah-daerah Tanggerang ya, atau tepatnya di belakang Deplu lah. Nama kolamnya Caraka Fishing, kolam pemancingan Caraka Fishing. Jadi buat lebih jelasnya, gue mau langsung tanya-tanya aja ke pengelolanya yaitu dengan Pak Selamat ya, Pak Agus Selamat, atau dikenalnya dengan Pak Kumis. Yuk sob, langsung aja kita cekidot, langsung ketemu Pak Kumis! Caraka Fishing, Mancing, Ngopi, Happy! Oke sob, gue udah berada di dalam kolam pemancingan Caraka Fishing, langsung kita tanya-tanya aja ke Pak Selamat sebagai pengelola dari Caraka Fishing ini. Ini bener ya Pak Selamat ya? Betul, nama saya Agus Selamat. Oh, Agus Selamat. Pak Agus Selamat. Ini Pak Agus Selamat ini di Caraka Fishing sebagai pengelola ya Pak ya? Sebagai pengelola. Oke, kan Caraka Fishing ini mungkin banyak juga teman-teman sobat engler itu yang belum tahu nih. Ini sebenarnya Caraka Fishing ini berada di lokasi mana nih? Untuk Caraka Fishing ini berada di kota Tangerang Selatan. Bertepatannya di Pondokarya. Jadi jalan utama satu, Pondokarya, nama Caraka Fishing itu kebetulan itu diambil dari Caraka itu nama jalan Caraka Buwana sebetulnya. Oh gitu ya, tapi nama jalannya Caraka Buwana? Betul, Caraka Buwana kita ambil Carakanya aja. Oke, jadi pakai nama Caraka terus Fishing ya? Betul, karena Fishing karena kita mancing, mobilnya mancing. Betul. Nah gini Pak Kumis, untuk Caraka Fishing ini sebenarnya udah beroperasi itu sejak tahun berapa ini Pak Kumis? Caraka Fishing dibuat pemancingan itu tahun 2019. Oh 2019 ya. 2019 itu awal buka itu kolam satu sebetulnya. Satu. Jadi dulunya itu kita itu sebetulnya membuat memanfaatkan lahan saja. Lahan karena dulu itu lahan, disini kan lahan gambut, rawa-rawa. Jadi kami dari pihak kantor Yayasan Upakara, saya itu meminta ke pihak Yayasan untuk membuatkan kolam. Dan sebetulnya sih pertamanya itu bukan ikan emas, jadi ikan lele sebetulnya. Nah, jadi kolam yang pertama ini yang disini ya? Betul, yang ini yang awalan kita buat. Oke. Nah selanjutnya Upakara itu membuat lagi, jadi bahwasannya. Bertahap ya? Bertahap. Jadi satu, dua, tiga. Jadi tahun 2020 kita ke kolam dua. Jadi kolam dua, akhirnya lele dialihkan ke kolam dua. Nah yang kolam pertama kita buat harian kolam ikan emas. Harian. Harian kolam ikan emas ya? Dulu juga sebelum lomba di kolam C, itu kita ngadain lomba di kolam A ini. Di kolam A ya? Nah yang awalan ini, kalau dulu tiket 150 ribu rupiah, itu dengan satu joran dengan 40 lapak yang tersedia. Dan juga alhamdulillah untuk antusias pemancing dulu, dari tahun 2020 ke sini, waktu di kolam kecil alhamdulillah antusias rame. Rame ya? Nah, jadi untuk fasilitas di kolam itu sebetulnya banyak. Dari toiletnya ada, terus juga tempat sholat, ibadah ada kita. Dan juga untuk rambak atau segala macam kita ada. Dan untuk juga untuk apa, kongkong-kongkong ada di sini yang namanya gajibo nih. Oh iya ada gajibo ya? Di belakang, di depan kita. Nah itu jadi kalau bawa keluarga ataupun apa, bisa rehat di situ. Jadi tidak di luar dari area itu karena takutnya becek atau hujan. Dan juga kami itu dari pihak Yayasan Upakara itu kan kita memberikan izin kembali untuk membuat kolam satu di sana. Nah, jadi karena kami dari pihak kami meminta kepada pihak Yayasan untuk meminta bikinkan kolam, akhirnya dibikinkan, dibuatkanlah kolam C yang di sana yang besar khusus buat lomba. Lomba harian, jadi lomba harian itu jadi kenapa dibikin lomba harian? Jadi biar di sini orang yang harian tetap eksis, dan yang lomba ya tetap di sana lomba. Nah, sekarang kita mau tahu nih Pak Kumis nih, untuk jadwal dan tiketnya. Kalau kita ngomong yang kolam pertama dulu ya, kolam harian ikan mas. Nah itu jadwal bukanya dan tiketnya berapa Pak Kumis? Untuk kolam A, harian ikan mas, itu dengan tiket Rp55.000 itu yang Rp5.000 nya jackpot. Jadi tiket aslinya Rp50.000, dengan asumsi ikan itu sekilo lebih. Jadi sekilo hampir satu kilo seperempat lah. Nah, untuk yang Rp5.000 itu jackpot, nanti kita kumpulkan, apabila ada yang dapat jackpot, itu ya yang dikasih buat pemancing. Oke, oke, oke. Jadi ada hadiahnya juga ya? Ada hadiah hiburan, untuk harian itu ada jackpotnya, jadi jackpotnya itu ikan ganda yang hitam sama merah. Oke. Ikan warna lah. Ikan warna ya? Jadi, tapi harus makan. Oke. Kalau nyengget ataupun sebelahnya nyengget, itu tetap dapat, tapi setengahnya kita dapat. Oh, iya, oke, oke, oke. Kalau double ganda hitam-hitam, itu nggak dapat. Untuk kolam A ini, atau kolam harian ikan mas ini, ini jadwalnya setiap hari buka? Siap. Untuk jadwal lomba itu setiap hari, hari Senin sampai minggu. Hanya hari Jumat kita libur. Libur total keseluruhan empang, hari Jumat semuanya libur. Kita buka dari jam 7 pagi, 07.00 sampai dengan, silahkan kalau pemancing masih ini, paling juga sebetulnya sebelum maghrib, insya Allah baru. Karena kami juga tidak membatasi untuk waktu itu sebetulnya, tapi kan karena kalau seharian itu kan, ya maklumlah, namanya pemancing itu kalau masih betah ya silahkan. Asa jangan lewat dari maghrib. Nah, terus Pak Kumis, kalau kita udah ngomongin kolam A atau kolam harian ikan mas, kita lanjut ke kolam yang B ya, atau kolam yang kedua. Nah, itu kan saya lihat katanya ada kol harian juga, cuma campur ya? Betul, betul. Campurnya itu bawal dengan lelek dicampur. Jadi, untuk bawal dan lelek itu tiketnya itu sama sebetulnya, 50.000 rupiah. Cuman, ikannya itu bawal sekilo dan lelek setengah kilo. Jadi, dicampur antara bawal sama lelek. Terus ada jatah korang satu buat tanda. Oh, jadi semua begitu saja dapat satu? Betul. Jadi, semua jatah korang satu. Apa itu? Ikan bawal apa? Ikan bawal, ikan bawal ya. Ikan mas juga sama, semuanya juga ada jatah. Oh, semua sudah dikasih jatah. Jatah satu. Nanti, nggak ada yang boncos dong ya? Nggak ada, nggak ada yang boncos, karena kita kasih satu. Betul. Dan untuk, itu juga ada jackpotnya juga, itu lelek induk. Jadi, kalau sumpah-sumpahnya kita narik jackpot induk itu, makan, sah itu jackpot kita kasih. Oke. Dengan totalan yang setelah saya kumpulkan dari setiap pemancing. Oke, yang pasti di kolam A dan kolam B. Kolam B atau jackpot, ya. Oke, berarti untuk jadwalnya juga sama seperti kolam A, ya? Sama, sama seperti kolam A. Jadi, dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, tutupnya hanya Jumat. Hari Jumat, full itu tutup. Oke, kita berlanjut lagi, yaitu kolam yang utama, yaitu kolam lomba, sob. Jadi, kolam lomba pelampungan ikan mas. Betul. Yang paling besar di antara kolam yang lain, yaitu di Caraka Fishing, ya? Betul. Nah, itu gimana nih Pak Kumis nih, kalau untuk kolam lomba di Caraka Fishing ini, atau kolam ketiga ini? Siap. Untuk kolam ketiga ini, kita hanya mengadakan lomba satu minggu itu dua kali. Dua kali. Jadi, setiap hari Kamis, hari Kamis, dan hari Minggu. Dan untuk hari Kamis itu, kita dengan tiket 250 ribu rupiah, satu lapak, satu ekor ikan hinduk. Dan untuk mata kayu, maksimum tiga mata kayu. Ya, untuk hadiah, hadiah itu, hadiah yang pertama itu kita bagi empat yang utama. Oke. Total prestasi kanan-kiri, total hinduk, ikan balap, pita, gaburgan tunggal, dan hinduk tunggal. Oke. Siap. Nah, untuk juara satunya, Rp 1.300.000, untuk keduanya itu Rp 800.000, ketiga Rp 600.000, dan keempat Rp 400.000. Untuk total hinduk tunggal, Rp 250.000, total prestasi lapak kecil, Rp 250.000, prestasi lapak besar, Rp 250.000, ikan balap sebanyak 40 ekor, dikali Rp 10.000, Rp 400.000, dan total gaburgan tunggal, sebesar Rp 200.000. Dan juga ada lima penarik ekor-ekor hinduk, jadi lima ekor hinduk itu, kita satu ekornya itu Rp 50.000. Jadi kalau tarikan lima itu, jadi kita akumulasi, paling cepat, jadi tarikan pertama aja, om, lima ekor, siapapun itu lapak mana, jadi lima ekor itu kita kasih hadiah Rp 50.000. Oke, 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 berarti kolam harian lomba itu jadwalnya hari, hari Kamis dan hari Minggu, siap, dan untuk hari Minggunya, itu hari Minggu itu kita main dengan tiket Rp 350.000, itu udah komplit ya, nah udah komplit, Nah, untuk komplitnya itu kita main dengan dua joran, hari Minggu dua joran, ya. Oke, oke. Untuk nomor HP, Caraka Pising, itu sudah ada yang namanya di Google, namanya itu Pemancingan Umum Caraka. Pemancingan Umum Caraka? Nah, disitu rute, nomor telpon, lokasi, itu sudah akulat semuanya, termasuk nomor yang bisa dihubungi, nomor saya, di 0812-8756-0202, Agus Selamat atau Kumis. Iya, nah ini, yang terakhir nih Pak Kumis nih, untuk kalau seandainya ada intansi atau komunitas yang memang ingin sewa kolam daripada Caraka Pising, ini sistemnya seperti apa nih? Kita menyediakan hanya kolam sewa itu kolam harian, yang ada di belakang awam ini, jadi itu akumulasinya uang sewa kolamnya itu Rp 500.000, untuk sewa kolam beserta fasilitas kolam. Jadi, untuk ikan, mau dari kami silahkan, kalau mau di luar juga bawa silahkan, kami tidak memaksakan harus dibeli di sini, takutnya nanti kalau kami kan tidak mau memaksa, Kalau mau dari kami, kami siapkan, kalau mau bawa dari luar juga mau memaksa, silahkan. Jadi yang berarti yang hanya bisa disewa ini di kolam A aja? Hanya kolam A aja. Sedangkan kolam B dan kolam C tidak ya? Kolam B bisa, tapi kan bawa sama lain. Beda kan kalau orang intansi itu biasanya ikan mas, biasanya kalau apalagi kalau sumbongnya engler-engler itu kan sekarang itu banyakan ikan mas. Kalau kolam C berarti tidak bisa? Kalau kolam C, Alhamdulillah, itu khusus untuk kolam lomba saja. Jadi karena kami tidak mau mencampur-bawurkan antara sewa dan lomba. Jadi untuk sewa tetap di kolam kita yang kecil, kolam A, dan untuk kolam C, jadi kita tetap khusus lomba buat para engler mancing yang sudah jadi member di cara kafis ini. Oke deh, saya rasa itu aja, terima kasih banget Pak Kumis, semoga sukses terus cara kafisinya. Semoga Fardia juga sukses. Iya, terima kasih banget buat Pak Kumis. Oke sob, gue rasa itu aja informasi atau gerbek kolam kali ini YFT Engler, yaitu di kolam pemancingan cara kafising. Sekali lagi terima kasih buat kalian, sobat-sobat engler yang selalu menonton channel Youtube-nya YFT Engler. Semoga informasi ini bermanfaat. Jadi kapan lagi, yuk kita mancing di cara kafising. Oke sob, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YFT Engler. Mancing, ngopi, dan happy. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax